Taukah bunda, meski memiliki bakat yang serupa di bidang seni, ternyata anak-anak dari Widi Mulya punya karakter yang sangat berbeda. Bunda Widi Mulya memang memiliki hubungan komunikasi yang dekat dengan anak-anaknya, yaitu Drew, Widuri, serta Dan Bagus. Hal tersebut membuatnya dapat mengenal karakter dari masing-masing anaknya. Enak Kepo yang pertama itu emang dia, Drew itu lebih tenang, lebih, kalau aku bilang dia sebenarnya lebih punya potensi untuk jadi penyanyi, tapi belum tentu dia mau jadi penyanyi, punya potensi belum tentu dia mau gitu ya. Jadi dia lebih ke senang kalau dia bagus, senang melatih, memperbaiki, tapi nggak senang tampil banget anakku yang pertama. Kalau Widuri memang dari kecil ketika dia tahu dia punya kakak, kakaknya jauh lebih baik dalam segala hal karena dua-dua tahun lebih duluan gitu ya, dia itu kompetitif, jadi dia pengen sebagus kakaknya, malah lebih bagus gitu. Jadi aku nggak heran kalau dia memang anak yang mudah sekali diajak latihan, yang mudah banget diarahin gitu, karena memang dari dirinya sendiri tuh ada emang nunggu-nunggu didampingin, nunggu-nunggu dipacu gitu. Jadi saat ini kalau Widuri tuh nggak terlalu banyak usaha dari ibu bapaknya untuk bisa meraih sesuatu dan berhasil gitu. Kalau si Dan Bagus, anak ini tuh karena punya dua kakak nih ya, jadinya mereka, jadi dia merasa sama kemampuannya. Padahal belum, jauh banget. Mereka, dia kan beda sama kakaknya sebelumnya 4 tahun, beda sama yang pertama berapa tahun tuh ya. Pokoknya cuma dua tahun, dua tahun terus empat tahun aja. Jadi agak jauh sebenarnya secara kemampuan. Cuman bakatnya luar biasa, keinginannya dia untuk lebih bagus atau menyamai besar banget. Jadi dia justru ambisius, tapi emang apa ya, anaknya tuh pemalu gitu. Jadi pada dasarnya ambisius tapi pemalu. Jadi kitanya harus ngedorong, kitanya harus maksa malah. Jadi dari situ baru dia ngerasa bahwa, ya emang sebenarnya aku tahu sih aku bisa, cuman abis nggak ada yang dorong sih gitu. Nah, dengan karakter yang berbeda-beda, disinilah pentingnya orang tua sebagai leader untuk mengarahkan anak-anaknya memaksimalkan potensinya. Kalau buat aku, nggak bisa tuh semuanya harus jadi keinginan anaknya. Wah, nggak bisa. Karena anak-anak itu emang kadang-kadang perlu ada leader, perlu ada yang sedikit maksa ngedorong untuk dia keluar dari rasa malu atau tidak percaya dirinya.